Inilah para peserta yang memperlihatkan kemampuan mereka di lomba gerak dan lagu Garbarata atau Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan dan Kepulauan. Pesertanya merupakan para guru mulai tingkat SD, SMP, dan SMK Sekota Kendari. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Tenggara lewat gerak dan lagu Garbarata pada masyarakat. Selain itu, lomba gerak dan Garbarata juga adalah pelestarian budaya sebagai warisan daerah yang harus diketahui terutama generasi milenial. Yang pertama, lalu tentang kebegaran, kemuliaan, kebersamaan, lalu kebayangan di sini, lahir di dalam Karbarata ini. Terus yang menjadi bagian daripada kegiatan seni dan keberayaannya, sehingga kita resenakan dalam kegiatan lomba-lomba ini. Ya sebelumnya memang sudah ada lomba lagu Garbarata, dan kali ini kita kombinasikan antara gerak dan lagu. Lomba gerak dan lagu Garbarata 2021 ini disediakan total hadiah Rp25 juta berupa uang pembinaan, serta piagam penghargaan.